Intro Dipersembahkan oleh Didukung oleh Terima kasih Pemisah Anda masih bersama kami di Economic Challenges. Pak Arief, belum lama ini kita dikejutkan Pak. Di bulan suci Ramadan, ada orang yang menyalahgunakan kris. Krisnya diganti, stikernya, dengan motif atau modus untuk memperkaya diri sendiri. Pertanyaannya Pak Arief, ini kan sebenarnya satu produk yang bagus, kalau kita lihat perkembangannya sangat pesat juga, tapi kan ada saja orang-orang yang akan berusaha memanfaatkan celah seperti ini. Bagaimana memastikan keamanan kris ini Pak, khususnya di tempat-tempat ibadah, agar kemudian produk digital itu bermanfaat juga untuk pengembangan keuangan syariah daripada mudaratnya Pak Arief. Terima kasih Pak Leo, ini sangat relevan dengan kejadian hari ini ya. Jadi yang pertama tentu harus dua sisi juga. Yang pertama dari sisi nasabah yang akan menggunakan kris itu ya, yaitu tadi harus memastikan betul pada saat sebelum akhirnya memecet tombol terakhir untuk ditransfer uangnya itu memastikan bahwa nama yang dituju telah benar gitu ya, rekeningnya juga benar gitu ya. Dan itu memang menjadi satu kepastian yang harus dilakukan. Kemudian dari sisi yang lain, dari sisi sebagai tempat yang akan di, sebagai nasabah yang akan menerima, katakanlah tadi ya, keuangan sosial tadi, zakat, infaksudakol dan sebagainya, itu juga harus memastikan bahwa alat-alat ataupun kris yang kotak-kotak yang ada itu memang betul pada waktu mereka itu harus direview setiap saat gitu ya. Bu Kiki, senanda dengan ini, masyarakat Indonesia sering disebut sebagai masyarakat yang filantropis. Sangat mudah kita membantu orang lain, dan ini kan sering dipakai juga menggunakan crowdfunding. Crowdfunding yang konvensional dan syariah tentunya akan memudahkan kita juga kalau kita ingin memberikan bantuan. Tapi kembali lagi, di tengah-tengah perkembangan teknologi ini kan ada saja orang-orang jahat yang punya niat jahat. Saat ini kris yang sedang dicoba diganggu. Bagaimana memastikan penggunaan produk digital, crowdfunding, sosial, mengumpulkan zakat, infaksudakol itu benar-benar memang sampai ketujuan dan kemudian diawasi juga pengelolanya. Karena tadi sudah disebutkan di OJK kali ini kan ada kepala eksekutif khusus mengawasi perilaku pemain-pemainnya. Bagaimana Bu Kiki? Kalau tadi yang metode-metode baru ya, bagaimana penghibunan dana masyarakat secara digital gitu ya, tadi sekuritif crowdfunding, itu ada ketentuan yang sangat rigid juga Mas Leo. Jadi sebetulnya ini kan kalau kita melihat, meruntut ke belakang lagi, sebenarnya ini kan satu cara yang dilakukan oleh regulator bagaimana memfasilitasi mereka, misalnya UMKM gitu ya, yang membutuhkan pendanaan tetapi alternatif selain, misalnya mereka belum payable gitu ya. Jadi mereka bisa melakukan fundraising melalui sekuritif crowdfunding tadi. Nah ini ada yang syariah juga. Nah ini kita memastikan juga bahwa mereka ini penyelenggaranya sudah memenuhi semua ketentuan yang diberikan oleh OJK. Jadi kriteria yang diberikan itu rigid. Kemudian fintech peer-to-peer lending juga, itu ada ketentuan yang harus diikuti juga. Nah memang yang agak mislead itu ada ini Mas Leo, masyarakat itu sering tidak bisa membedakan mana yang legal, mana yang ilegal gitu. Jadi saya menengarai, kami menengarai bahwa yang sering menjadi permasalahan itu adalah mereka yang ilegal. Seperti pinjol tadi, kalau kita menyebut pinjaman online, itu tidak semua berkonotasi negatif loh. Saya keliling Indonesia melihat bagaimana di daerah-daerah, ini sebetulnya kan salah satu mekanisme untuk melawan rentenir sebetulnya ya. Jadi kalau, tapi secara digital gitu ya. Nah kalau pinjol yang legal, pertama dia harus berizin dari OJK, kedua suhubungan juga ada ketentuan, tidak boleh melebih sekian gitu. Jadi itu sebenarnya bagus, tetapi yang orang mislead adalah mereka salah masuk ke yang ilegal. Jadi tadi Mas Leo bilang, masyarakat Indonesia itu males untuk belajar baca. Padahal sebenarnya untuk mengecek keabsahannya, legalitasnya tinggal telpon ke 157, tadi koneks sama pertanyaan Bu Wini, penyataan Bu Wini, bahwa kalau masyarakat menemukan sesuatu, ingin menanyakan sesuatu, telpon aja ke layanan yang sudah disediakan oleh OJK, 157. Itu jaga 24 jam tuh Bu? Maaf, saat ini masih jam kerja aja. Nah kalau WA itu bisa di layanan 24 jam, 081-157-157-157, itu bisa. Nah misalnya contohnya paling gampang Mas Leo ya, kalau kita ditawari di cellphone kita, pinjaman online sebenarnya itu pasti ilegal. Karena yang legal itu tidak boleh menghubungi lewat piranti pribadi masyarakat, seperti itu. Terus kemudian banyak hal lain. Jadi sebetulnya Mas Leo, tadi kembali ke diskusi kita awal, bagaimana produk-produk digital ini sebenarnya bisa mengubah nasib banyak orang, terutama masyarakat kecil ya. Tadi kalau Pak Arief menyampaikan kris, bagaimana kris itu sampai diulas oleh media internasional ya, bagaimana itu unlocking ekonomik Indonesia melalui sektor UMKM yang luar biasa. Nah bagaimana sebenarnya kayak pinjol tadi, pinjol peer-to-peer lending, security core funding, itu juga tujuannya mulia. Asal digunakan dengan yang benar dan jangan sampai masyarakat salah, dan juga ngerti diri sendiri. Jangan sampai over-indepthness tadi Mas Leo. Jadi gunakan sesuai porsi. Misalnya contohnya saya ke daerah ketemu dengan ibu-ibu penjual warung. Ibu-ibu ini udah tahu di sehari dia butuh berapa, dia akan jualan sekitar berapa, dia nggak punya cash hari itu. Dia bisa pinjam dari pinjol yang tadi. Yang legal ya? Legal. Karena dia udah tahu kira-kira dia bisa ngembaliin kapan dan sebagainya. Itu nggak apa-apa. Yang bahaya adalah untuk yang konsumtif tadi. Jadi kembali digitalisasi sangat membantu kehidupan kita, unlocking ekonomi potensi yang luar biasa, tetapi itu harus kembali ke diri kita sendiri. Masyarakat harus well-literate dan harus tahu dirinya sendiri. Pengawasannya bu Gigi ini kan banyak orang mengatakan, aturan Pak Arief kan, aturan satu hal, tapi pelaksanaannya kan harus terus diawasi. Karena kalau tidak ketahuan kasus kris tertangkap CCTV, mungkin kita tidak sadar juga. Pengawasan untuk penggunaan yang tadi seperti itu? Tadi kami sampaikan, jadi kalau di OJK ini ada pengawasan prudensial, ada pengawasan market kondang. Kalau pengawasan prudensial itu, jadi dia mengawasi apakah si pelaku usaha jasa koin ini sudah memenuhi semua ketentuan. Dari mulai bagaimana itu ketika mereka mengeluarkan produk tersebut, segala macam itu ya. Jadi itu ada teman-teman di pengawasan perbankan, untuk produk digital perbankan, produk teman-teman pengawasi IKNB Industri Kewanganan Bank, untuk misalnya fintech peer-to-peer tadi gitu ya, BNPL, dan lain-lain. Kemudian kalau misalnya ada juga teman-teman pengawasan prudensial di pasar modal, yang mengawasi tadi yang kita bahas, security code funding dan sebagainya. Nah kami mengawasi perilaku orang-orang ini dalam memasakkan produknya. Produknya seperti apa sih gitu? Jadi hopefully, apalagi dikuatkan dengan UDA-Undang Omnibus Law yang baru, P2SK ini, pengembangan dan pembangunan sektor keuangan, ini semakin memperkuat kita, kita punya tangan untuk memberikan sanksi yang cukup severe, bisa insya Allah menimbulkan efek jerak kepada mereka-mereka yang niatnya nggak baik dalam industri keuangan. Baik, jadi jangan macam-macam untuk yang mau niat macam-macam itu ya. Terima kasih Ibu Kiki. Bu, ini produk digital itu selalu menjadi teorinya, menjadi solusi untuk memperpendek rantai ekonomi. Dan itu terbukti di banyak UMKM, yang apalagi pada saat pandemi tidak bisa kemana-mana, malah usahanya berkembang karena produk digital, memasarkan lewat sekian aplikasi atau platform, dan lain-lain. Tapi pertanyaannya, Bu, ini sebenarnya di kasus Indonesia, seberapa efektif penggunaan produk digital, khususnya untuk ekonomi keuangan syariah, mengembangkan juga pada pelaku usaha ekonomi keuangan syariah saat ini, Bu, ini? Saya pikir ini memang sangat membantu, Pak. Terutama yang ingin saya garisbawahi adalah, ekonomi syariah ini beda dengan ekonomi keuangan konvensional ya, di mana ada fitur-fitur tertentu yang memang tidak dimiliki oleh keuangan konvensional. Salah satunya adalah, ekonomi syariah ini dapat mengurangi kerentanan perekonomian, akibat fenomena yang kita selalu sebut dengan decoupling ekonomi, di mana karena sistem keuangan syariah ini menggunakan prinsip-prinsip bagi hasil, setelah ini akan memperpendek jarak antara sektor keuangan dengan sektor real, Pak. Kemudian, ekonomi syariah ini dipercaya, tidak memberikan, tidak mudah memberikan bubble ekonomi, Pak. Karena memang prinsip ataupun karakteristik yang tadi, yang berbeda dengan ekonomi konvensional. Dan tentunya, sistem ekonomi syariah ini, Pak, lebih bisa menjangkau masyarakat-masyarakat yang kelas menengah bawah, UMKM juga sudah banyak yang merasakan manfaat dari ekonomi syariah, apalagi dilengkapi dengan teknologi digital. Terus kemudian, sistem ekonomi syariah ini berbeda, kebedanya adalah, keunggulannya adalah, ini menghindarkan pembiayaan yang bersifat stekulatif, atau yang bersifat eksploitatif. Dan ini lebih mengedepankan prinsip-prinsip sosial, kemudian, apalagi tadi yang Pak Leo sampaikan, kan ini kita juga crowdfunding yang salah satunya dari zakat, ilfak, dan wakaf. Itu kan sudah mulai kita diutilisasi dan kita manfaatkan untuk pembangunan ekonomi dalam rangka pengentasan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat, terutama masyarakat kelas menengah bawah. Jadi saya pikir, tentunya, kalau kita memperkuat ekonomi syariah, kita otomatis bisa mendorong masyarakat ekonomi kelas bawah menjadi lebih baik. Kemudian juga, ini bisa meningkatkan kepedulian, apa namanya, inklusif masyarakat untuk terus saling peduli dan saling berbagi dengan masyarakat lainnya, sehingga bisa memberikan efek pembangunan yang lebih merata dan lebih inklusif, Pak. Baik, terima kasih, Ibu Wini. Bagaimana kita bisa memastikan produk digital atau digitalisasi sektor keuangan ini bisa mendorong majunya sistem keuangan syariah dan ini benar-benar berguna mensejahterakan rakyat. Kita akan bahas di bagian berikut. Pemisah tetap bersama kami, Economic Challenges. Segera kembali. Dipersembahkan oleh Didukung oleh